Halo semuanya, jadi di video kali ini kita bakal coba melanjutkan lagi game One Night Live yang kedua ya dan di episode kali ini dan spesial untuk episode kali ini adalah episode terakhir dari One Night Live yang kedua kita bakal coba menikah dengan si Vrave anaknya ibu Touch yang kemarin sudah kita selesaikan misinya ya kita langsung tanya aja nih oke, halo Raffi terima kasih atas semua hadiahmu yang kamu titipkan ke ibuku selama ini oh iya aku lupa namaku Vrave, anak dari ibu Touch, ya sudah tau sebenarnya aku perlu bantuanmu, apa? premon sekitar disini suka berulah mereka selalu mengganggu aku dan ibuku jadi boleh minta tolong aku untuk mengusir mereka? aduh lima lagi ya elah, mbak Vrave, mbak Vrave, kita kan mau menikah, ngapain harus ngelawan premon ya ya diem aja lah eh usir tuh artinya kalau kita kalahkan ya, bukan usir cuy, kalau usir mah kita kasih duit aja juga dia pergi ya eh, kita tidur aja kah atau? jangan deh kita coba eh ngalahin premon yang ada disini nih, mana ya? ah udah tidur aja ya kita bakal coba ngalahin premon-premon yang ada di depan itu aja cuy, jadi kita tidur bangun tidur bangun tidur selama 5-6 kali mungkin ya oke, kita langsung tanya lagi ke calon istri kita nih ya halo Vrave gua udah selesai nih, tugas kamu apa lagi? halo, Raffi apakah kamu sudah berhasil mengusir mereka? udah, makasih banyak ya Raffi sebagai tanda terima kasihku, aku berikan kaleng cat ini untukmu semoga kamu suka ya dengan warna catnya, terima kasih sama-sama ya ya sudah, aku mau lanjut kerja dulu ya sampai bertemu lagi Raffi oke wah, pergi tidur cuy oke, oke mana? wah, shop cam cuy ke toko ujat kan? wah, mana cuy dia? oh, ini dia belum dateng ternyata loh, kok cowok? loh loh kan kamu mau bertemu sama si Raffi bukan sama cowok oh, ini ya kakaknya cuy kakaknya si Raffi ya, oke, oke eh, kamu temennya si Raffi kan? iya, kenapa? adikku si Raffi diculik sama preman hah? apa? aku tahu tempat mereka biasa ngumpul tapi aku nggak bisa lawan mereka sendirian boleh tolong bantu aku? oke bagus, ayo akut aku ayolah wah, parah cuy belum juga apa-apa udah diculik aja mana? oh, kesana cuy nah, disini nih wah, ini cuy wah, 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 wah sebentar, sebentar oke, kita langsung lawan dia aja sih ya penyimpanan berhasil woy, lepasin adik gua nggak mau hahaha dia udah ngabisin anak buah gue bukan dia, tapi gue oh, jadi lu orang yang bikin anak buah gue sekarat lu mau seorang jadi pelawan buat dapetin dia ya? hahaha sorry ye tapi lu nggak bakal bisa ngalahin gue hey, aku mau melawan anak buahnya kamu bisa kan lawan bosnya siap nggak usah banyak cincong disini maju lo semua ayolah siapet anjir, 800 ah, elah easy banget sih bang bang, nggak bisa lebih susah lagi ya, elah ya, ya ini pukul gua dulu dah sekali, nggak apa-apa nah, udah dah oke easy, nyolah aduh, sakit emm, maksud gue awas lo ya berdua gua engetin buka lo ayo bro, kita pergi dari sini wah masih berani lah sama gua adek, kamu nggak apa-apa kan? aku nggak apa-apa kak makasih ya udah bantuin adek kamu juga Raffi, makasih ya iya apa sih yang nggak buat kamu? terima kasih Raffi berkatmu adeku bisa terselamatkan oh iya, nama ku Abraf Abraf karena aku tadi buru-buru aku sampai lupa untuk memperkenalkan diriku haha ya sudah karena masalah ini sudah selesai ayo kita pulang dan beristirahat kenapa dia? satu keluarga bajunya sama semua ya Raffi iya makasih banyak ya kamu udah sering ngasih aku hadiah dan nolongin aku besok boleh temui aku di toko chat boleh mau temuin dimana juga boleh ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu oke oke, sampai coba besok ya Raffi oke, Fred kita tidur dulu dan malam-malam cuy kita ketemunya malam-malam cok waduh, mau ngapain ini malam-malam gini loh bertemu cuy dan emaknya aja hilang cuy entah kemana kemana emak kamu lah hey, Fred kemana emak kamu? kenapa dia gak jaga toko dan membiarkan tokomu terbuka saja? apa gak takut dimaling itu chatnya? mahal loh halo, Fred Raffi iya, ada apa Fred? maaf padahal aku menyerumuh ke sini tapi aku harus buru-buru pergi kenapa? ibuku jatuh sakit oh sekarang dia sedang dirawat aku harus menemeninya kita bicara lagi nanti ya aku temeninnya eh, beneran iya sudah, ayo kita pergi ke sekarang wah, ternyata ibunya sakit cuy tapi kenapa gak ditutup cuy tokonya huh, ibu? ibu gak apa-apa kan? ibu gak apa-apa kok tadi cuma pusing dikit aja pusing dikit harus kerama sakit kah? eh kok Kak Raffi harus ke si eh, kok Kak Raffi ke sini? oh, lagi berduaan sama Fred ya, Cie ih, ibu apa sih? gak usah Cie-Cie gitu deh hehehe, abisnya ibu seneng lihat kamu jadian sama Kak Raffi jadian? belum, bu mungkin nanti eh ih, kodenya mungkin nanti hah, maksudnya ah, mungkin nanti aku mau hantarin ibu pulang ya itu ah, yaudah kalian berdua aja dulu ibu bisa jalan sendiri kok oh, oke kalau gitu Fred sama Raffi pamit ke toko dulu ya oke, ayo Fred kita jalan bareng sambil gandengan tak eh udah nyampe, cok Raffi maafin ibu aku ya dia emang suka bercanda kayak gitu gak apa-apa kok tapi ibu itu kuat banget dia selalu bantu aku dan kakakku dan juga ibu setia banget sama ayah padahal ayah sudah lama pergi tapi ibu masih sering cerita tentang ayah pas ayah ngelamar ibu katanya pakai karang emas laut eh, karang laut emas aneh ya tapi sekarang barang itu jadi tradisi keluarga ku kalau mau lamaran harus pakai itu hahaha ada kamu disini bikin aku lebih tenang pas ibuku jatuh sakit aku langsung panik aku gak mau ibuku pergi kenapa sih titik-titik mulu dia gak bisa ngomong apa, biso bagaimana sih maaf ya aku jadi panik biasanya aku cium bau palem biar aku lebih tenang hahaha anjir dia ngapain cium-cium bau palem cuy aku aneh ya enggak kok kamu enggak aneh kamu cantik oh, oke deh aku jaga toko dulu ya kamu jangan lupa istirahat oke, Fred bicara eh berikan palem cuy buset dia nyium apa mau mukbang cuy banyak apa sampai 5 nyiumnya emang hidungnya ada berapa sih kecet lubang-lubangnya cuma 2 loh butuh 5 palem eh gila loh itu apalagi oh chat baru cuy chat yang dikasih sama si itu ya si Vrefg oke kita langsung kasih aja nih si ke si Vrefgnya ya 5 pohon palem 1, 2, 3, 4, 5 gila dia mau jima apa kali mau sampai mabok kali ya eh palem kamu kasih aku palem biar aku tenang ya iya yang kemarin emang udah habis apa dimakanin kali wah makasih banyak ya Raffi aku jadi makin suka apa eh palemnya aku jadi makin suka sama palem aku gak sadar udah malam aku pulang dulu ya takutnya dicariin sampai jumpa Raffi aduh buruan kayak ngomong udahlah berikan karang laut emas wah kita mau melamar dia kah esok hari cuy waduh satu lagi gue punya gak ya kalau gak salah sih gue udah sering mancing cuy mana cuy si Vrefg oh itu dia Vrefg aku mau melamar kamu oh ibunya udah sehat cuy halo Vrefg ini aku ada karang laut emas untuk kamu kamu mau gak sih jadi istri aku kita berikan oke pagi Raffi eh ini kan Vrefg mau jadi istriku oh my god iya mau aku seneng banget kamu mau dengerin cerita aku udah diikuti tradisiku aku sayang kamu Raffi menikah wah akhirnya cuy happy ending ya welcome to apa tuh kita menikah di taman yang ada ininya cuy siapa tuh namanya malingnya eh maling lagi itu siapa di belakang cuy kayak ada boneka napops wih ada si eh siapa tuh yang jualan hp cuy dan ada si itu cuy apa yang di game kantin sekolah ya akhirnya kita resmi menikah iya selamat berangkat kerja aku doakan warnetmu tidak pernah sepi eh dia kok gak pernah ganti baju ya kayaknya saya di nikah pun pakai baju ini cuy iya gak sih oh iya kamu bisa cek toko eksklusif juga ya aku akan kenal kenalan untuk ganti desain rumah kita oh aku ada kenalan cuy nanti kalau kamu mau dekorasi rumah ngomong saja sama aku ya oke semangat kerjanya sayang oke kita dapat 300 exp cuy dan kalau gak salah kita bisa peluk loh gimana caranya hai sayang semangat kerjanya hari ini peluk dan katanya kalau kita peluk kita udah bakal dapet sesuatu cuy semoga bermanfaat ya udah sana kerja jangan sampai telat ya sayang oke mana tuh kan kita dapet dekorasi cuy jadi kita sekali kita meluk tuh kita bakal dapet dekorasi random gitu loh bahkan kalau gak salah kita bisa dapet sesuatu apa gitu ya gue lupa oke lah yaudahlah mungkin sampai disini aja dulu untuk video kali ini dan akhirnya gue udah berhasil menikah nih sama si frev ya gimana sayang kerjanya pasti apa tuh pasti hari ini sayangku capek ya iya bijitin dong dia gak pernah ganti baju loh apa gak bau tuh bocet kan ya harusnya bentar lah ya oke lah yaudahlah mungkin sampai disini aja dulu untuk video kali ini sampai jumpa di video berikutnya ini ada adanya nih kita ambil dadah sampai jumpa di berikutnya di video berikutnya dadah dadah sub indo by broth3rmax